Nah coba saya contohin ini mbak Ya sebentar ya Nah jadi emang yang bagusnya Ini kebener apa sebagus nih kainnya Sama embernya Ukurannya gedean embernya Kan ada kemarin kain yang lebih panjang dari ember ya Lebih susah malah Ini pas nih jadi gini aja Nah ini berguna buat apa ilmu ini Kalau nanti kalian mengerjakan Sendirian Kan kita bagian dari eco-friendly kan Apa eco-friendly itu salah satunya Di antaranya Untuk lingkungan Nah ini tenaga Nah itu hemat tenaga Jadi nanti kayak kalian punya Misalnya nih akhirnya Setelah lulus nanti Malah jadi pengusaha Mikirnya bisa Oh iya kalau untuk kayak gini Sementara saya bisa kerjakan sendiri Kalau untuk kayak gini Saya butuh tenaga Berapa orang Satu orang cukup Satu orang dulu Ternyata bisa kan gitu Jadi ini aja set gitu semua Nah ini sesuai dengan wirunya Tuh ini masuk Gini lagi Gitu kalau seperti tadi Itu bisa terlebih apa Ngerjakannya enak karena masih berdua Iya toh Nanti kalau sendiri-sendiri Belum tentu semudah itu Nah gitu Nah ini memastikan Semua permukaan kainnya Kena ya Kemasukan air Kemasukan pewarnanya Jadi jelas ya Sebenarnya ya Jadi gitu jalan Nanti bisa nih Satu orang usahkan ini Satu orang nafas Latihan Gitu ya Nah mulai lagi Lagi Ya lagi Kalau masih perlu Kalau udah enggak Ya Ya apa Ditirisin aja Tiriskan Nah gitu kan jadi bisa Yang satu jemur Yang satu kerjakan itu Jadi bisa gitu kan Sampai jumpa